kenapakah ini berdoa ini kayaknya iya maria bentar aku takut ke ini mahasiswa senengnya SKS sistem kebut malam benar-benar mahasiswa pasti pernah ngelakuin itu kayak gitu emang adrenalin rush ya mahasiswa iya terus suaminya pengacara ya Bu Maria bukan aku pengen jadi lagi pengacara tapi enggak bakat terus nih James Hai James Oh hai Kak James itu dia juga senior aku di Metro kenal sempit banget ya itu mbak Eci kenal juga kenal oke terus habis itu ini deh jadi kamu awalnya JTV terus kamu sempat kerja di law firm dan akhirnya Metro TV gitu kan ya Nah challenge terbesar dalam kamu yang kamu hadapi selama dari awal kamu sampai sekarang di Metro TV ada nggak sih deh kayak atau kayak smooth aja karena kamu cocok gitu di situ nggak smooth sama sekali challenge selalu ada setiap harinya gitu dulu ya mungkin masa-masa pembuktian kali ya pembuktian bahwa nggak mudah lah intinya masuk ke dunia TV tuh pasti ada persaingan dan gimana caranya kita tuh mengemas persaingan itu dengan dengan elegan gitu ya maksudnya kita boleh bersaing tapi tidak menjatuhkan gitu nah terkadang kan semua orang nggak pemikirannya nggak sama kayak kita bener dan aku menyadari dari awal bahwa aku harus ini memang ada konsekuensi seperti ini dan nggak apa-apa aku terima cuma awal-awal memang tidak mudah karena mungkin banyak orang yang belum tahu belum mengenal aku apa segala macem jadi mungkin mungkin apa ya yang outputnya tuh tidak tidak baik pertamanya gitu loh tapi aku berhasil mengubah itu aku berhasil mengubah itu menjadi output yang baik sekarang dan menjaga menjaga persahabatan menjaga persaingan yang elegan dan dalam harmoni gitu tapi aku yakin itu nggak di Metro TV aja maksudnya di TV-TV lain tuh pasti pasti akan dan nggak di TV aku waktu di law firm juga begitu di semua di semua semua instansi itu pasti pasti aja dan di semua pekerjaan ya deh nggak cuma news anchor doang gitu kan betul 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 kayak misalnya di dunia bisnis yang aku jalannya dari dulu sampai sekarang juga tetap ada persaingan pasti kan maksudnya di dimanapun sih pasti persaingan tuh selalu ada gitu kan gimana kita bisa bisa membuktikan aja bahwa kita kita itu apa ya maksudnya kita niat kita baik gitu nah itu aja nih niat kita baik kita tulus tidak tidak ingin maksudnya ingin yang terbaik aja buat semua bener-bener terus ini ada yang nanya nih tips Kak bersaing tanpa menjatuhkan terus ini masih ada yang nyambung ya gimana kita memiliki mindset untuk bisa persaingan yang elegan tadi itu Kak ya kita gini aja sih kalau aku sih selalu mikirnya bahwa setiap orang tuh punya kemampuan masing-masing gitu dan kita cukur apa yang sama kemampuan kita jadi kita stop banding-bandingin sama orang lain karena kita nggak tahu dia dulu strugglingnya tuh gimana gitu karena dia bisa mencapai posisi itu jadi jangan karena misalnya nih kadang tuh yang bikin ngerusak adalah ketika kita ngerasa kayaknya kita tadinya masuknya bareng atau gimana tau-tau dia udah disini aja gitu jangan punya pikiran kayak gitu bisa jadi orang tersebut emang lebih rajin dari kita lebih ulet dari kita dan bisa jadi memang dia memiliki kesempatan dia dikasih rezeki itu sama Tuhan daripada kita gitu dan bukan berarti terus kita bukan berarti terus kita kayak ya gue gini aja gak gitu juga pasti ada rencana-rencana baik juga dikuti Tuhan yang udah disiapin kalau kita tuh mau terus berusaha intinya kita jangan berhenti berusaha aja sih Mbak aku ngerasa bahwa sekarang yang udah dikasih sama aku tuh emang udah sesuai dengan porsi aku gitu loh bahwa aku tuh emang cocoknya misalnya aku tuh cocoknya di morning show gitu ya yang lebih cincet yang lebih santai gitu dan bukan berarti aku akan tetap begitu-begitu aja kan kita gak tau nih perkembangan ini kan semakin cepat ya sekarang industri ini semakin cepat berkembang gitu dan bisa jadi ini mengantar sama hal-hal yang aku gak tau nanti in the future itu apa kalau dulu kan orang akhirnya mindsetnya kayak kalau jadi news anchor tuh harus yang hard news harus yang apa namanya harus yang pokoknya kalau bisa bawain acara-acara yang udah prime itu adalah goal kalau aku enggak kalau aku justru mikirnya kayak acara yang udah sesuai sama aku yang diri aku gitu loh diri aku yang emang refleksinya pantas itu ya itu gitu bener-bener mindsetnya juga yang harus kita kebanyakan orang sih ya deh misalnya nih ya aku sama kamu sama-sama news anchor atau aku sama kamu sama-sama entrepreneur gitu ya deh misalnya kamu lebih berhasil gitu daripada aku kebanyakan tuh mostly people tuh tend to look on negative way kan Maria kok udah gini banget bisnisnya jadi kayak bukan instead of kita introspeksi diri itu tuh bisa nyalain orang lain gitu kan nah itu dia itu yang salah itu yang akhirnya ngebuat kita gak pernah bersyukur padahal orang yang kita gituin aja belum tentu dia mikirin kita loh mbak bener ya kan belum tentu dia lebih asik sama dunianya gitu jadi ngapain kita buang-buang waktu untuk selalu ketidakpuasan itu gitu tapi itu proses ya maksudnya itu kan bener-bener kita harus itu kan dua sih ya mindset yang sangat-sangat jadi kalau kita sekarang belum bisa dititik itu ya nggak apa-apa kita berproses betul 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 sudah kita punya kayak waktu aku mau masuk tuh ya pasti dites kamera dites cara ngomong di depan kamera dan jangan khawatir ya itu bener-bener semuanya belepotan kok aku aja waktu itu juga yang namanya Nervous gitu kan beda lah ada waktu itu dan temen aku bener-bener ada yang sejati waduh kacau deh waktu itu pokoknya bener-bener enggak bisa ngomong tapi jangan salah setelah berapa bulan dia jadi reporter tiba-tiba dia keren banget dan bisa jadi reporter istana, jadi maksudnya selalu berproses kok, jadi gak usah khawatir, gak usah kayak jiper waduh aku mau di tes kamera langsung ngomong, aku gak pernah ngomong iya semua pasti pernah jelek dong gak semua langsung tiba-tiba langsung bagus gitu, jadi gak usah khawatir terus ada tes psikotest ya wajar kan ya, terus ada tes kayak tes basic apa ya, basic, ya psikotest basic gitu lah ya dunia kerja pada umumnya, terus wawancara udah deh gitu, seperti tes-tes kantor pada umumnya, kita harus prepare sih ya kalau emang kita pengen jadi kayak news anchor atau presenter atau apapun emang harus prepare itu gitu kan deh jadi nervous sih, iya nervous tetap ada pasti, cuman kan bisa kita atasin dengan kita menguasai gitu loh, betul ya praktis sih bener, ini ada banyak yang nanya, gimana cara percaya diri ngomong depan kamera terus ada lagi, gimana kak, public speaking-nya oke terus habis itu, apalagi pokoknya tentang public speaking gitu deh kamu awalnya emang kamu jago banget ngomong depan kamera atau karena praktis tadi di JTV atau kamu ada sekolah deh kayaknya, kayaknya combine dari itu semua sih mbak jadi karena aku sering ikutan ikutan lomba-lomba itu tadi dari kecil itu ngebuat aku lebih demam panggungnya tuh lebih balance gitu oh iya iya terus abis itu kursus juga kan aku pernah 6 bulan waktu itu dan aku juga di JTV maksudnya itu combine sih dan semua orang gak harus melalui proses yang sama seperti aku ya lagi-lagi bisa aja dia bisa aja dia tiba-tiba punya orang tua yang public speaking-nya udah oke terus latihan sama orang tuanya ya why not juga gitu maksudnya banyak kok jalan yang bisa yang maksudnya beda-beda tapi mungkin tujuannya nanti tetap sama gitu again kalau soal public speaking itu bukan hanya kemampuan yang harus dimiliki oleh pembaca berita atau presenter aja semua orang kayaknya harus punya itu deh karena kan kita tiap hari dengan komunikasi ya ya jadi memang kemampuan public speaking itu penting banget dan sekarang sebenarnya banyak loh hal-hal yang bisa kalian cari gak harus kayak ikut kursus gak harus ikut yang yang hal-hal yang bersifat formal lagi tapi kan sekarang udah banyak banget lingkup dunia media sosial ya ya atau pertama informasi begitu cepat jadi tinggal kayaknya sekarang tuh kalau aku bilang kita tuh generasi jempol banget tinggal mau cari informasi apa aja tuh ada bahkan kita mau how to how to be a good master of ceremony or how to be a good public speaker itu udah banyak banget kok di internet dan as longnya di youtube tutorial juga banyak kan as longnya kita mau sebenarnya kuncinya adalah practice sih bener sih orang-orang practice practice makes perfect lah itu dia jadi setelah kita dapet tips-tips itu tadi ya coba aja misalnya kita ngomong di depan kaca misalnya besok mau presentasi sama klien gitu kita ngomong aja dulu di depan kaca aku sampai sekarang masih sering mbak kayak gitu apalagi kalau kayak mau conduct live event yang gede gitu ya karena aku kan outside of presenter itu sebenarnya pembaca berita kan aku juga kayak MC moderator gitu iya nah kadang kalau aku mau bawain acara yang gede dan kayaknya tumpuannya tuh aku doang kan kadang bisa jadi MC dan moderator sekaligus aku kadang masih suka tuh ngomong-ngomong sendiri gitu dan itu membantu at least at least itu membantu memberikan kita gambaran sama nanti besoknya tuh kita lebih lebih gak demam panggung aja sih ya kalau aku ngerasanya nih bener-bener kayak ini deh ntar aku klik nih ini eventmu oh iya ini kamu sebagai MC moderator atau apa kalau ini aku sebagai facilitator aku sebagai speaker aja karena kan ini aku diudang ex-organisasi aku nih ALSA gitu yang ini berarti kan ya iya aku disuruh ya aku mencerit sebenarnya basically sama sih kayak yang aku lakuin di fashionista stalks ini aku menceritakan pengalaman pengalaman berorganisasi pengalaman karir gitu-gitu oke terus berarti kamu juga MC presenter itu jadi gini deh kamu tuh porsinya kayak kamu jadi news anchor kan emang basicnya itu gitu ya terus pekerjaan lain mengikuti gitu berarti iya jadi karena mungkin kalau kita tampil di TV ada orang yang merasa bahwa wah mereka punya perusahaan atau mereka pekerja di perusahaan itu dan ingin apa ya maksudnya pengen mengajak kita untuk jadi MC atau moderator untuk membawakan event perusahaannya itu sah-sah aja gitu asal tidak mengganggu main job kita yang utama tadi oke oke seperti news presenter itu tadi benar-benar terus bentar dia dia